Intro Lintas Banu kembali ke hadapan Anda DPRD Kota Banjar Masin melalui Bapem Perda terus menggenjot penyelesaian beberapa rap perda Untuk Februari finalisasi dua rap perda dan satu lagi tunggu rekomendasi subtansi dari pusat DPRD Kota Banjar Masin melalui Bapem Perda terus menggenjot penyelesaian beberapa rap perda Untuk segera ditetapkan menjadi perda guna dijalankan sebagai aturan di Kota Banjar Masin Di antara yang sudah dipinalisasi yakni rap perda pariwisata halal dan segera menyusul rap perda PDAM Ini disampaikan Wakil Ketua DPRD Kota Banjar Masin Mat Nur Ali saat ditemui di ruang kerjanya belum lama tadi Nah itu saya rasa mungkin target kami artinya tidak mendesak untuk harus diselesaikan di bulan Februari ini Nah dari yang perda yang dua itu saya sudah pantau untuk perwisata Itu sudah selesai dipinalisasi dan itu sudah masuk ke provinsi dalam rangka untuk di evaluasi ya Di apa bukan di apa namanya Di evaluasi oleh provinsi Kementerian Selatan bagian hukum Demikian juga informasinya akan segera diselesaikan juga perda PDAM ya PDAM itu juga akan menyusul Dalam waktu dekat ini juga pimpinan akan memberikan informasi atau paling tidak Minta laporan dari Bapak Perda untuk memberikan laporan berapa perda yang harus disiapkan Mat Nur menyebut Raperda RT RW sekarang ini terus dalam tahap pembahasan Raperda ini memang masih menunggu rekomendasi lanjutan terkait substansi dari Kementerian ATR Pihak pimpinan memastikan berbagai raperda ini akan segera diselesaikan dan terus dalam pemantauan Begitu pula raperda pariwisata halal saat ini sudah ada di Biro Hukum Sedda Provinsi Kalimantan Selatan guna dilakukan evaluasi Murtasya Banjar TV